Intro Selamat sore para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Dewas KPK periksi Firly Bahuri soal pertemuan dengan SIL hari ini Begitu kan ya Jadi menurut saya pribadi bahwa ya ketika ya Firly Bahuri ya Ada rencana jahat ya untuk mentersangkakan Anies Baswedan disitu Untuk menjerat Anies Baswedan disitu ya yang dibawa itu adalah formula E Begitu kan ya malah kini ya berbali arah begitu kan Seolah-olah ini karma ya bagi Firly Bahuri begitu kan Mentersangkakan orang ya tapi tidak ada alat bukti mereka begitu kan Untunglah di KPK ada orang yang jujur ya Jadi pada intinya adalah masyarakat sudah paham ya Bahwa kelakuan si Firly Bahuri apalagi ini dibongkar oleh Novel Baswedan Begitu kan disitu begitu Tapi pada kenyataannya hari ini coba kita lihat ya Detik melaporkan ya tentang rencana jahat Firly Bahuri ketua KPK Untuk menjerat Anies Baswedan Kini malah berbalik ya Sebagai kasus pemerasan terungkap dari beberapa saksi serta dokumen-dokumen Cara Allah memberikan keadaan selalu indah Selawat ya Ashkil katanya begitu ya Kita lihat saja kalau kita berbicara dengan itu begitu Bagaimana formula E dulu begitu kan ya Katanya sampai mendatakan ahli begitu kan Dan yang paling ironisnya adalah Kenapa para ahli mengatakan bahwa Anies Baswedan akan menjadi tersangka Ya karena dua alat bukti sudah cukup menersangkakan Anies katanya begitu kan Cegal demi cegal sana sini Bisikan sana sini kepada Firly Bahuri Pada kenyataannya begitu kan tidak terbukti hari ini Dan malah ya Tidak apa namanya Malah ini menjadi blunder kepada Firly Bahuri disitu begitu kan ya Perilaku-perilaku mereka begitu kan Kalau sudah ada dua alat bukti untuk menersangkakan si Firly Sebenarnya tangkap aja mereka begitu kan ya Jadi inilah banyak sekali perdebatan-perdebatan yang kemudian mengatakan Wah ya kita lihat saja apakah nantinya begitu kan Ketika Firly Bahuri sudah Apa namanya sudah dipanggil oleh dewas begitu kan Dewan apa namanya Dewan dewas KPK begitu kan Apakah ini ada keterlibatan disitu begitu kan Ya mari kita baca ini Jalan Pak Anies menuju singgah sana presiden begitu terjal Dulu banyak ya yang pesimis Pak Anies jadi capres Jadi kenyataan sekarang bisa jadi capres Dan sekarang banyak yang pesimis Pak Anies bisa mengenakan ya Memenangkan Pilpres Tapi insya Allah ya beliau terpilih sebagai presiden katanya Ya amin ya Allahumma amin begitu kan Tapi intinya adalah masyarakat hari ini Kalau kita berbicara terkait dengan adanya si Firly Bahuri Begitu kan ya Seharusnya ini kan kalau ada kalkulasi Apa namanya ada bukti disitu ya sebenarnya sudah ditangkap mereka Begitu kan Ini karma begitu kan Maka disitulah sebagai apapun perbuatan kita Pasti ada karma begitu kan ya Bahkan ya Allahu Akbar Gaya polisinya enggak berubah walau sudah menjadi ketua KPK Yang setting dia duduk di KPK sungguh apa katanya ya Regnut dari awal sudah salah ya katanya begitu kan Ya mana mungkin Dewan apa namanya pengawas ya Atau Dewan penasehat atau apa namanya Dari Dewas KPK bisa Firly Bahuri bisa dipecat Saya kira jauh mereka begitu kan Kenapa karena kenyataannya begitu kan ya Walaupun ini sudah dipanggil oleh Dewas begitu kan ya Tapi pada kenyataannya begitu kan Ya Dewan pengawas KPK ini begitu tidak bisa memecat si Firly Bahuri Kenapa karena begitu kuat mereka begitu kan ya Ya kalau tidak dipecat gimana begitu Beberapa kali Firly melakukan tindak ya Yang kemudian Seolah-olah ada kucurikan-kucurikan besar Bahwa ada permasalahan besar mereka begitu kan ya Dewan apa namanya Dewan dari Dewas KPK saja sudah tidak berani begitu kan Kepada Firly ada apa begitu kan Kita lihat saja ini Dewas KPK periksa Firly Bahuri soal pertemuan ya dengan SIL ya Dewan pengawas ya KPK kembali memeriksa sejumlah saksi ya terkait dugaan pelanggaran Ya etik dari pertemuan ketua KPK Firly Bahuri dengan Sahrul Yasi Limpo Firly akan diperiksa hari ini Pak FB hari ini di gedung ya ACLC ya Kata anggota Dewas KPK ya Firly akan diperiksa sekitar 10 ya pukul 10 Albertina mengatakan Firly telah mengonfirmasi akan hadir dalam pemeriksaan ini Ya mana mungkin ada pemecatan begitu kan ya Paling kode etik itu pun kode etik itu karena terpaksa Jadi apa namanya Dewas ini tidak punya kekuatan apa-apa sebenarnya mereka begitu kan ya Kalau mau dipecat-pecat saja menjadi ketua KPK begitu kan ganti yang lain begitu Info yang saya dapat melalui kasih Kepala Sekretaris Dewas KPK Firly akan hadir Pemeriksaan Kepala Firly ya Kepada Firly ini dilakukan setelah beberapa kali sempat tertunda Firly sejatinya diperiksa pada hari Jumat namun ya saat itu meminta untuk diperiksa setelah tanggal 10 ya November Bahkan Dewas KPK kemudian menjadwalkan untuk pemeriksaan Firly pada Senin ya namun Firly kembali absen dan meminta diperiksa pada esok harinya ya Pemeriksaan Firly itu tidak digubris oleh Dewas KPK ya gimana Kalau tertutup disitu mana mungkin masyarakat akan melihat ini semua begitu kan ya Jadi artinya apa artinya di negara Konoha itu omong kosong begitu kan ya Lihat saja di MK bagaimana amburadulnya bobroknya disitu begitu kan Dengan ambisi kekuasaan sana sini bisa meloloskan si A, si B, dan si C begitu kan Ya kita lihat saja nanti begitu kan segala perbuatan itu kan ada konsekuensi masing-masing Dewas KPK kemudian dijadwalkan menjadwalkan untuk memeriksa Firly Bahuri pada hari Senin ya Namun Firly kembali absen Sejauh ini Dewas KPK telah memeriksa 4 pimpinan KPK lainnya SEL pun telah diminta keterangan terkait ya nomen pertemuan dengan Firly Bahuri Ya kita tunggu saja apakah nasib Firly Bahuri ya berada di tangan Dewas atau berada di tangan Polri begitu kan Jadi artinya apa artinya kan ini kan sangat menarik begitu kan ya Saya masih teringat begitu bagaimana Formula E dicari-cari kesalahan ya Dicari-cari ya kerugian negara bahkan ya BPK telah mengundi 3 kali untuk Formula E tidak ada apa-apanya kok begitu kan ya Dan sekarang kita lihat ketika Formula E sudah berjalan lancar Anies Baswedan menjadi calon presiden begitu kan ya Apakah ini sampai sekarang masih berlanjut begitu kan Coba kalau tanya ke KPK begitu kan Apakah Formula E tetap dilanjutkan? Pasti dia melanjutkan mereka begitu Dan sekarang gagal mereka untuk menersangkakan Anies Baswedan mereka begitu Jadi hal demikian itu dilakukan dengan beberapa asumsi orang mengatakan bahwa Ya inilah ya hukum kita begitu kan Kebobrokan hukum kita ya seperti itu mereka begitu Yang benar jadi salah yang salah jadi benar begitu kan Jadi kalau saya menyimpulkan satu apa namanya satu peringatan bahwa Jangan marilah kita ya perbuatan-perbuatan kita itu kan Pasti ada konsekuensi begitu kan Sebagai seorang pemimpin di situ begitu kan Yang menjaga marwahnya bagaimana ya terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu yang paling penting begitu kan Bukan sebuah ambisi kekuasaan Bukan sebuah bisikan-bisikan kekuasaan kepada mereka begitu kan Tapi sayang seribu sayang lembaga KPK, MK, Yabawaslu hari ini Begitu sudah tidak begitu dipercaya oleh masyarakat begitu kan Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Haudari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya Salam para netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Youtube Haudari Podcast Rakyat ini